Tadi rasanya di dalam debat ya biasa-biasa sajalah begitu debat itu. Itu penilaian setiap orang berbeda, tapi saya sendiri merasa bahwa saya sudah memberi yang terbaik untuk debat ini. Nah oleh sebab itu karena ini debat terakhir untuk Jawa Pres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Minko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi Cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Karena apa yang saya peroleh selama menjadi Menteri Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo. Kalau sudah menjadi Presiden, nanti. Karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan Presiden rakyat. Itu saja. Kalau dari Pak Ganjar, ada tanggapan terkait penilaian tadi penampilan debat dari Pak Mahfud MD? Baguslah. Karena untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanaan nggak perlu dijawab. Dan itu menginspirasi. Saya melihat, oh iya ya kadang-kadang pertanaan itu tidak perlu dijawab. Dan beliau sampaikan secara terbuka menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya. Dan Pak Mahfud menyampaikan dengan form betul itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Tapi kita berikan kesempatan untuk teman-teman media. Boleh, yang paling ujung. Silahkan sampaikan nama dari media mana. Perkenalkan saya Laura dari TV One. Mau tanya buat Prof Mahfud. Tadi kata Gus Imin, Prof lawan debat yang baik. Kalau bagi Prof Mahfud sendiri, siapa lawan debat yang baik dan kenapa? Kemudian terus tadi ada pertanyaan dari Mas Gibran yang dibilang receh-recehnya gimana Prof? Terima kasih. Gini, semua lawan debat itu menurut saya baik. Dia atau mereka sudah mempersiapkan diri. Seperti halnya saya juga. Soal pertanyaan receh itu, ya bagian dari jemek aja. Karena dia akan juga jemekkan sesuatu yang ditanyakan, lalu dianggap, bahwa bukan itu pertanyaannya. Padahal pertanyaannya memang itu. Saya katakan, ini kok jawabannya receh banget. Tidak usah dilanjutkan, saya bilang. Saya kembalikan ke moderator, sudah waktu saya serahkan moderator, saya tidak akan gunakan sisa waktu tidak ada gunanya. Debat kayak gini. Ini kan cuma gitu, itu bagian jemek saja dari debat. Baik. Berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media mana. Ya, selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detik.com. Ingin bertanya kepada Prof, tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Raka Buming, soal greenflation yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab, tadi Prof bilang karena gimmick juga. Kalau begitu, boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal greenflation, yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan, yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, greenflation, apakah, bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan, itu tidak menimbulkan perlawanan, penolakan dari masyarakat seperti demo rompik kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga dibilang, loh kok jawabannya lain, loh jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah, kembalikan ke moderator aja, ini tidak bisa dilanjutkan debat kayak gini. Karena masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Maka saya bilang, ini receh kalau gitu, pertanyaan baliknya receh. Kan begitu. Mungkin saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oke, ini saya mau baca dulu ya pesan dari TPN. Baju yang saya pakai bersama Pak Ganjar ini merupakan aksi nyata dan balutan harapan perempuan Indonesia untuk merawat ibu pertiwi kita yang sakit. Izinkan saya bercerita tentang perjalanan baju ini. Baju ini terbuat dari kapas yang mudah terurai secara alami. Kapas ini ditanam oleh petani perempuan di Tuban, Jawa Timur dengan teknik tumpang sari tanpa menggunakan bahan kimia. Kapas diproduksi menjadi benang dan ditenun secara manual menjadi selai kain. Pewarnaan menggunakan pewarna alami dari tanaman, bukan kimia. Sehingga menghindari penggunaan 2,5 juta liter bahan kimia. Sementara kancingnya diproduksi di Makassar. Kain dijahit oleh ibu-ibu di desa Badung, Bali. Menggambarkan semangat dan kerja keras mereka untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya di masa depan di mana 100 persen dari mereka menerima upah yang layak. Dibutuhkan waktu 180 hari, 6 bulan untuk tumbuh, memintal, menenon, dan menjahit baju. Proses ini telah menebarkan dampak positif untuk 1.500an kehidupan. Terdiri dari petani hingga penjahit. Juga berhasil mencegah produksi 80 ton CO2 dan menggenerasi 30 hektare lahan melalui daur ulang sampah dan mengubat tanah kering menjadi agroforestry. Sebelumnya, para ibu pengrajin terdampak bahan kimia yang bahaya bagi kesehatan dan mencemari sumber air dan juga tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Pengembangan penanaman kapas asli Indonesia juga menjadi inspirasi di mana sekarang lebih dari 90 persen kita mengimpor kapas. Padahal di tahun 1940 sampai 1950 Indonesia adalah salah satu produsen kapas global terbesar. Akhirnya, saudara, karena ini topiknya topik tentang lingkungan dan kelestarian alam apa pesannya. Kisah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa kita bisa membangun Indonesia unggul yang adil dan lestari untuk seluruh rakyat. Kita bisa hidup layak dan berkembang di rumah kita sendiri dengan menjaga kearifan lokal dan keberagaman. Pembangunan ke depan harus melihat bukan hanya aspek ekonomi tetapi juga lingkungan dan sosial untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cukup ya? Baik, terima kasih. Pak Mabut Enbri dan juga Pak Ganjar Pranowo Capres-Cawapres 03 boleh maju ke depan dan diabadikan momen fotonya bersama dengan rekan-rekan wartawan. Terima kasih. Terima kasih lagi Pak, boleh maju ke depan sedikit. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana menonton!